hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel easyfix auto nah ini kita disini mau membahas ini cara setting jadi karena kemarin kita habis pemasangan jukan 5 plus ini di BRT nya langsung nah karena karena disini gue beli ini nih si buat connect biar nyetingnya itu dari Android ya dan ini kita mau nanya mau ngasih tips maksudnya cara konekinnya itu seperti apa ini bakal kita coba gitu ya jadi sebelumnya nih buat temen-temen gua juga udah beli ini nih ya sebenarnya ini ada yang jual juga cuma dari BRT nya jual juga tapi karena gue beli katanya sih satu software jual juga sih dia terjadi masih bisa juga jadi gue beli yang dari unscarriage ini kabel Bluetoothnya jadi nanti tinggal di konekin ke sini nih si songket songket ininya ya karena gue kemantar nah temen-temen yang masakan belum tahu cara penataannya gue udah bikin di video sebelumnya cara perletakan si jukernya seperti apa silahkan ditonton ini kita mau sekedar ngasih tips buat pemula jadi cara mappingannya seperti apa itu jadi saksikan terus oke nah ini kita udah colok nih buat temen-temen jadi langsung colok tadi kalau nggak salah nyala merah-merah ada tuh nggak kelihatan jadi ntar dia nyala udah nyolok dia kan udah ini tuh ya udah konek si kontaknya tuh di on-in ya Nah itu kontak on kan nanti temen-temen langsung aja nih ke yang gambar bluetooth ini nih nah ini karena gue udah konek gue udah konek konek sebelumnya aku fokusin dulu nah itu fokus ya Nah itu fokus jadi nama ini tuh karena gue request nama guanya nih ini nama bluetooth-nya jadi nama sangga ya nama gua jadi langsung dipilih aja nih yang ini ini gua nggak tahu sih Emang gue nyoba beberapa kali dia bisa langsung sukses tapi ada bisa juga yang diminta reset nah ini langsung sukses nih berarti mapping-nya langsung kebaca nih dia nih nah disini gua bakal ngasih tips buat cara setting aja ya buat temen-temen jadi kalau misalkan nggak bisa ke BRT-nya langsung bisa langsung lewat HP Android gitu tapi karena kemarin udah dapet ininya dari BRT nanti ntar kita fokus ini kita nol-in dulu nih ya nih kita nol-in dulu ntar keterangan nih nah jadi kita mau nol-in ngasih langsung nih si ininya ya oke buat langkah pertama jadi ini kita select all nih di sini ada bacaan select all kita pencet langsung ke set value ini kita nol-in karena ini basic datanya itu data yang kemarin tapi menurut gua karena gua pakai buat harian jadi nggak apa-apa sih ini gua reset aja aja dulu nanti kita setting lagi nih kita kasih nol kita Oke kita send map sebenarnya nol gini juga dia udah bisa nyala sih karena sisi jukan ini dia udah nge-sap di base map nah saran gua sih di base map-nya jangan dimain-mainin ya kecuali lu kalau misalkan mati-mati terus itu bisa di ini kalau misalkan bawahnya banyak kurang bisa naikin di bukaan 0% itu di 1500-1700 2000 itu bisa dinaikin sedikit tetapi kalau nyampe kesini-sini gua enggak enggak begitu paham sih ya karena gua masih pemula juga karena gua mainnya di sini aja untuk base map tapi kalau untuk full correlation ini kan udah kita nol-in nih angkanya nol semua nah ini udah kita nol-in nah disini gua mau ngasih tips buat pemakaian harian aja sih jadi karena kemarin gua udah nyoba bikin settingan yang basah bikin settingan irit dan akhirnya gua ketemu dibuat settingan harian itu irit tapi enggak terlalu basah gitu kan jadi masih masih worth it lah ini hal yang pertama sih kalau misalkan ini kan udah masuk nih ya untuk hal awalnya ini temen-temen nol-in dulu kan si full correlation nanti langsung ke imap aja nih nah jadi gampang banget sih kalau temen-temen tahu di map ini sebenarnya udah dipermudah gitu jadi low low itu kena low mid sama high jadi ibaratnya kondisi bawah tengah ke atas gitu kan jadi kalau misalkan temen-temen mau bawahnya basah ini bisa ditambahin berapa gitu misalkan 10 bisa dan motor pasti berbat karena basah banget gitu kan JJS nah JJS ininya JJS ini tahu gua sih dia buat kayak performa di pertengahan aja sih kalau lagi sedikit nyantai-nyantai gitu kalau misalkan tapi setelah gua riset sih emang beda sih dia di sini nih jadi dia memang beda juga nah ini gua mau coba settingan yang udah gua riset karena gua udah ketemu angkanya jadi buat temen-temen kalau mau ngereset mungkin ya nggak sekali dua kali sih pasti harus ada riset-riset terus tapi di sini gua coba dengan settingan harian ya harian aman lah gitu ini bukakak gua kasih imapnya nih jadi untuk lawnya itu karena ini ya ini gua bisa gua karena gua ada ini di nolin semua itu masih terlalu basah sih komod gua jadi gua kasih 0,1 eh minus satu ya di low nya itu gua minus satu nolet bisa bisa kelihatan kan dia minus satu nah baru di mid nya itu gua kasih plus karena tengahannya kan takutnya kekeringan apa gimana ketika gua ngebetot itu gua pengen ada bensin jadi kita bisa kasih bensin gitu kan misalkan kita taruh di sini angka yang udah dapet tempat ini menyesuaikan lah ya pokoknya jadi ini kita basic di PCX 160 standar ya belum pernah porting belum pernah baru kirian aja jadi kita enaknya di sini gitu selesai dan high nya nah untuk atasan setelah gua basahin juga itu nggak enak jadi setelah gua ini sih enakannya lebih di dua aja sih gua udah cukup sih deh kok nggak bisa gua keluar lagi deh tadi minus satu terus ininya gua kasih di empat high nya itu di dua ya nah JJS ya kalau pengen teman-teman aman itu bisa diangkat dua atau tiga jadi kita ini diangkat tiga nih tiga buat biar buat ngebetot-ngebetot masih oke lah ini kita langsung send metak send map aja ya nah setelah dari situ udah sih dia dia langsung baca di full correction tuh tuh di full correction itu udah otomatis terisi dia jadi menurut teman-teman nggak perlu nggak perlu ngisi RPM berapa lagi itu nggak perlu dia karena di map dia udah diisi gitu kan di sini cuman minusnya itu di idle nah idle ini temen-temen bisa di blok aja nih di full correction nya itu nyampe 2000 juga boleh oke sih di set value itu di lima aja itu udah udah enak sih di lima aja gitu jadi dia tetep ngelamsang tapi enggak mati-mati gitu oke lamsang udah nah ini kita sebalik lagi aja ini langsung udah sih tinggal di tes aja nih kalau misalkan nah ini kalau misalkan nembak-nembak disini temen-temen bisa nambahin nih kalau misalkan lagi jalan di lepas gas itu nembak ini bisa ditambahin dari di RPM 3000 bisa nyampe berapa dia Oh ya untuk limiter nih buat temen-temen gua belum satu kontuk limiter sini gua pasang di 11000 ya jadi selebihnya sebenarnya di full correction ini selebih dari 11000 kayaknya nggak nggak kepake sini karena kan si itu udah ngebatasin di 11000 limiter bisa di nol in makannya tapi kemarin itu Oh ya ini nih buat idle jadi disininya kita tambahin dua aja lah nggak 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 ignitionnya ya nih di DXLR fullnya itu gua kemarin nambahin dua jadi biar nggak nembak-nembak deh selesai sep ntar dia otomatis lari ke full correction nah ini kita lari nih ya kalau nggak percaya nih ke full correction tuh dia udah otomatis lari ke full correction di sini udah ide udah nih kita coba juga besok lagi nih besok juga gua gak ada yang dirubah-rubah ya ntar penyesuaian kalau misalkan udah nyala aja nih nih nah setelah ini gua nggak tahu sini harus kayaknya mungkin harus desain map lagi ya biar lebih memastikan kita send map lagi nanti kita tes hidup nah ini ini terlalu rendah sih nah teman-teman kalau misalkan terlalu rendah seperti itu udah nah disini kan udah ada live tuning juga nih ya Oh ini teman-teman bisa cek di live tuningnya nih Oh ini dengan data yang data yang tadi itu ya data yang tadi Oh jalan ya jadi ini buat settingan yang gua temukan itu buat di buat di standar harian lah ya Nah kalau teman-teman misalkan si lamsangnya kurang besar itu biasanya dia dinaikin di angka ini nih Oh ini best map map full correction itu di 170 175 ini seribu Oh ini ya maaf nah teman-teman kalau misalkan live live tuning itu ini harus di ceklis dulu lock kursornya jadi di lock dulu nanti tinggal tambahin aja nih misalkan di depan ya langsung send map dia langsung otomatis ini tadi kan agak mati-mati tuh ya ini kita coba nih Oh ya langsung langsung apa langsung tabi lah ya Hai nah ntar kelebihannya sih juker lima ini sih teman-teman bisa tuning ketika jalan bawa reading kurangnya dimana misalkan kurang-kurang pada saat bukaan gas bukan gas di nol persen di TPS eh di RPM seribu jadi menurut gua udah enak banget sini dan sesuai banget berkebutuhan jadi buat teman-teman yang udah bora up ini sangat diperlukan banget sih buat nyeting-nyeting motor enaknya dimana kurangnya apa gokil sih emang jadi kurang lebihnya seperti itu ya buat teman-teman jadi buat ngisi apa full correction ini jangan enggak perlu panik ya maksudnya ini gimana nih gimana ya pokoknya ini tadi di nolin aja dulu kalau misalkan udah bora up mungkin bisa diisi dengan angka lima atau 10 juga masih bisa sih sebenernya kecuali yang udah stroke masakan teman-teman udah spek up gitu misalkan 65 bebas itu setel setahu gua sih dia di angka 24 tuh di angka awalnya bukan nol ya karena motor gue muter standar ya gua angka nolin aja gitu malah ada yang bisa di setting minus juga kan kalau di full correction itu jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu dan ini dah kelebihan dari juker lima plus juga di sini udah ada ini juga kemasang saklarnya nih jadi ini udah dua call dual core dual band juga ya jadi dua core ini gua setting di core 1 nih Nah kalau untuk core2 nya itu seperti apa nih 11 ya teman-teman jadi nggak bisa disetting langsung dua kayak juker yang lama kau juker lama itu ketika resep send map dia minta pilihan kan tapi kalau juker yang lima persenian terbaru ini dia lang satu satu nih misalkan kalau gue sih lebih recommended dimatiin dulu baru di on-off-in di on-off-in ya sisa kelar jadi lebih lebih maksimal aja dan oke segitu aja kali yang bisa aku sampaikan untuk settingnya lucu pemula jadi mohon maaf nih kalau misalkan kurang jelas ya intinya itu tadi ya ketika temen-temen mau setting di rumah juga jadi enggak terlalu pusing itu kan mikir ini jangan temen-temen pokoknya tinggal di masuk imap aja itu udah udah enak banget sih menurutnya enggak perlu as ditambahin berapa ini 0% diimap pokoknya udah otomatis dia nah itu enaknya Android teman kekurangannya dari Android juga kalau misalkan di laptop PC itu kan gampang ngebloknya ya kayak ngeblok sih misalkan ini ini dia gampang nih kalau ini kan harus digeser-geser kekurangan dan kelebihannya tetap ada lah dia menurut gua tapi buat buat standar harian buat temen-temen yang misalkan udah borap atau apa sih menurutku udah recommended banget sih dengan ecu ini ya Oke mungkin tuh cukup cukup ya kontennya nanti gua bakal bahas lagi karena atau mungkin exam kalau misalkan motor ini udah borap pasti bakal setting-setting lagi sih jadi mungkin cukup sekian buat temen-temen terima kasih banyak yang udah nonton kalau misalkan temen-temen ada yang mau nanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar Oke dari gua cukup gua tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati